Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia Kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya ini hari ini Semoga baik-baik saja Di dalam lindungan Allah Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari Marabaya Oke kemarin dia menanyakan Bagaimana tentang kasusnya di SSP atau Nah jadi kawan-kawan Mungkin banyak yang sudah membaca Mendengar di sebuah grup Tapi saya bakal nambahin lagi Nanti di video closing Banyak kasus seperti ini Banyak juga yang terjadi di Indonesia Dan bagaimana tentang kisahnya Kronologinya kasusnya ini Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini Dan ini adalah kronologi dari Kasus pembunuhan terhadap Tiga anak yang terjadi di SSP Oke Sebelum kita bicara kronologi Kita bahas dulu tentang Si pelaku Dan juga tentang Mantan suaminya Nah Tahun 2016 Dua orang Laki-laki perempuan Keturunan Pakistan ini Mengikat sebuah janji suci Di dalam sebuah pernikahan Dan di dalam Perjalanan pernikahan ini Mereka dikaruniai Tiga anak Anak yang pertama Umur lima tahun Anak yang kedua Umur empat tahun Dan anak yang ketiga Umurnya dua tahun Dan di dalam Mengarungi hidup rumah tangga Ini terjadinya Percecokan Kedua belah pihak Dan juga ada Perselisihan Sehingga mereka Sepakat untuk Bercerai Jadi mereka Mau bercerai Mengajukan Surat cerai Ke sebuah lembaga Hong Kong Nah Di sebuah lembaga Hong Kong Yang disebut sebagai SWD ini Atau Sebuah Lembaga Kesejahteraan Kesejahteraan Anak dan Keluarga Ini mencoba Melakukan Rujuk kedua Belah pihak Namun Tetap aja Gagal Karena mereka Memang Sepakat untuk Bercerai Akhirnya Akhir tahun 2022 Mereka Resmi Bercerai Dan Hak asuh Anak Jatuh Kepada Si istrinya Atau Si pelaku Nanti Setelah Mereka Bercerai Secara otomatis Si lakinya Ini Memberikan Materio Kepada Keluarga Mantan Istrinya Ini Atau Anak-anaknya Namun Sekali lagi Kita tahu Tiga Anak Dan Bayar Segala Keperluan Anak Sekolah Keduanya Kehidupan Keduanya Kehidupan Keempat Orang Apalagi Sewa Rumah Walaupun Rumah Tersebut Itu Dapat Jaminan Sosial Sebuah Lembaga Jaminan Sosial Atau CSSA Kalau tidak Salah Ini Sekali lagi Mendapatkan Rumah Murah Dari Pemerintah Jadi Tetap Ajakan Gutuk Bayar Perbulannya Ini Tidak Mencukupi Segala Kebutuhannya Walaupun Sudah Diberi Uang Oleh Mantan Suaminya Jadi Ini Yang Memicu Si Perempuan Ini Juga Stress Di Dalam Kehidupannya Nah Apalagi Waktu Itu Si Istri Ini Mendengar Berita Kalau Suaminya Ini Mau Nikah Lagi Dan Mau Mengambil Hak Asuh Anak Perempuannya Ketiga Tidanya Nah Ini Yang Memicu Juga Terjadinya Pembunuhan Yang Dimana Ibu Ini Atau Ibu Dari Korban Ini Telah Melakukan Pembunuhan Tepatnya Tanggal 5 Juni 2023 Sekitaran Jam 10 Pagi Nah Jam 10 Pagian Si Ibu Ini Telepon Kepada Ibunya Yang Dimana Disitu Ia Menceritakan Bahwa Ia Ini Halusinasi Di rumah Dia Ada Hantu Kemudian Melihat Anaknya Ini Seperti Melihat Hantu Akhirnya Ia Berkata Bahwa Ia Sudah Membunuh Ketiga Anaknya Saat Itulah Ibunya Kaget Dan Langsung Telepon Anak Laki Lakinya Berarti Kakak Dari Pelaku Telepon Anak Lakinya Untuk Ngecek Di Rumah Samsui Bo Apakah Benar Anaknya Perempuan Melakukan Hal Sekonyol Itu Atau Memang Ia Ini Hanya Berpura-pura Atau Bercanda Nah Datanglah Kakak Lakinya Atau Anak Lakinya Ini Ke Daerah Samsui Bo Sana Dekat Pasar Samsui Bo Nah Disitu Ia Sudah Tintong Tintong Namun Tidak Dibuka Sampai Pada Akhirnya Jam Sepuluan Lebih 57 Si Laki-laki Ini Telepon Polisi Karena Tidak Dibuka Rumahnya Telepon Polisi Tidak 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 11 Lebih 1 Menit Ia Ini Mengaku Kalau Mantan Suaminya Datang Dan Memunuh Ketiga Anaknya Dan Juga Melukai Si Ibu Ini Ketika Polisi Datang Di Tempat Melihat Antara Ibu Dan Ketiga Anaknya Ini Di Tempat Yang Berbeda Kamar Ibunya Di Kamar Sebelah Anaknya Di Kamar Sebelah Jadi Berbeda Tempat Setelah Polisi Masuk Di Kamar Anaknya Ia Ini Melihat Ketiga Ketiga Tiga Anaknya Ini Ini Sama Ini Ini Luka Ada Darahnya Dan Bantal Sama Spray Ini Juga Ada Darah Darahnya Ibunya Ini Dilihat Ada Memang Luka Lukanya Juga Ada Bekas Darahnya Jadi Langsung Pihak Polisi Ini Menghubungi Temedis Dan Disitu Temedis Langsung Membawa Anak Tersebut Ini Di Rumah Sakit Walaupun Tidak Tertolong Alias Minggal Dunia Nah Disitu Ibunya Ngaku Kalau Mantan Suaminya Datang Dan Melakukan Pembunuhan Disitulah Langsung Pihak Dari Polisi Menghubungi Mantan Suaminya Sekitaran Jam 12 Disuruh Datang Di Samsuipo Atau Tempat Kejadian Suaminya Suaminya Datang Dan Di Interrogasi Keduanya Sampai Setengah Jam Setelah Di Interrogasi Setengah Jam Suaminya Baru Jam Tigaan Polisi Ini Menetapkan Si Ibu Korban Sebagai Tersangka Jadi Ketika Keluar Dari Rumah Disam Suipo Sana Ibu Ini Memakai Memakai Penutup Kepala Ya Karena Apa Ini Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Jadi Ketika Keluar Orang Lain Maupun Wartawan Ini Tidak Melihat Muka Ibunya Nah Setelah Itu Besoknya Lagi Hari Selasa Bapaknya Datang Untuk Mengunjungi Rumah Sakit Melihat Ketiga Anaknya Dan Dia Tahu Bahwa Anaknya Ini Sudah Dalam Keadaan Tiada Jadi Ketika Dia Ini Di Video Oleh Wartawan Bapaknya Itu Kelihatan Sedih Banget Apalagi Ketika Memasuki Mobil Bapak Ini Memperlihatkan Memang Mukanya Muka Sedih Oke Jadi Dari Kronologinya Mungkin Kawan-kawan Agak Sedikit Paham Tentang Bagaimana Kejadian Dan Yang terakhir Adalah Video Closing Dan Video Closing Ini Saya Dapatkan Beritanya Sejak Awal Sampai Saat Ini Video Closing Oke Kawan Video Closing Kesimpulannya Adalah Berita Yang Sempat Beredar Pertama Kalinya Kalau Ketiga Anaknya Ini Digantung Oleh Mantan Suaminya Kemudian Berita Kedua Beredar Pakai Pisau Kemudian Yang Ketiga Ini Beritanya Yang Sebenarnya Ketiga Anaknya Ini Dibekat Pakai Bantal Oleh Si Ibunya Sendiri Kemudian Yang Saya Ketahui Perselisian Keduanya Ini Dipicu Oleh Permasalahan Ekonomi Dan Juga Permasalahan Dari Klaim Hak Asuh Anak Ketiganya Yang Tadinya Diasuh Ibunya Kemudian Pengen Diasuh Oleh Bapaknya Dan Hal Itulah Yang Membuat Si Ibu Ini Marah Dan Menghabisi Ketiga Tiga Anaknya Jadi Karena Marah Tidak Mendapatkan Hak Asuh Nah Dibunuh Ketiga Anaknya Apalagi Mendengar Katanya Mantan Suaminya Ini Mau Menikah Lagi Nah Ini Yang Membuat Ibu Ini Nekat Membunuh Nah Yang Ketiga Setelah Dilakukan Penyelidikan Ibu Ini Tidak Pernah Mengalami Yang Namanya KDRT Oleh Suaminya Jadi Memang Walaupun Berantem Memiliki Perselisian Suaminya Ini Tidak Pernah Melakukan Pemukulan Atau KDRT Terhadap Istrinya Ataupun Terhadap Anak-anaknya Dan Setelah Dilakukan Penyelidikan Lagi Si Ibu Ini Juga Tidak Pernah Mengalami Atau Riwayat Atau Punya Catatan Riwayat Gangguan Kejiwaan Jadi Di Dalam Proses Pembunuhan Tersebut Si Ibu Ini Dalam Keadaan Sadar Tidak Sedang Mengalami Gangguan Kejiwaan Jadi Ini Murni Atas Kasus Pembunuhan Mbak Ini Yang Saya Ketahui Nah Untuk Pengalaman Mbak-mbak Mungkin Yang Sudah Pernah Ngalami Yang Namanya Percerian Yang Pernah Ngalami Perbedaan Prinsip Yang Pernah Ngalami Yang Namanya Sakit Hati Oleh Mantan Suami Anda Pasti Tahu Bagaimana Rasa Sakitnya Bagaimana Perasaan Anda Dan Betapa Pusingnya Anda Mengenai Pecerian Itu Apalagi Berpisah Dengan Anak Namun Mbak-mbak Memiliki Tekad Yang Kuat Untuk Berubah Lebih Baik Lagi Tekad Yang Kuat Untuk Mencari Kehidupan Lebih Baik Lagi Sehingga Mbak-mbak Pergi Keluar Negeri Untuk Masa Depan Mbak-mbak Dan Masa Depan Beda Lagi Kalau Orang Sini Mereka Ini Berpikiran Ketek Tidak Berpikir Jangka Panjang Bagaimana Harus Lebih Kuat Tunjukkan Kepada Mantan Suami Kalau Anda Berhasil Tanpa Suami Pun Tanpa Mantan Suami Ataupun Tanpa Suami Memberikan Materi Anda Kan Biasanya Kan Kalau Gagal Dalam Rumah Tangga Dan Suami Anda Menceraikan Anda Ataupun Suami Anda Selingkuh Lagi Maka Anda Bakal Bangkit Dan Melakukan Perlawanan Dengan Cara Harus Lebih Baik Lagi Di Dalam Kehidupan Kedepannya Lagi Kan Nah Harusnya Itu Yang Harus Dilakukan Oleh Perempuan Perempuan Pakistan Yang Saat Ini Sedang Ditangkap Oleh Kepulisian Harusnya Seperti Itu Namun Sekali Lagi Beda Orang Beda Negara Beda Pula Pandangannya Nah Kalau Kita Melihat Artis Artis Sekarang Sudah Punya Anak Dua Sudah Punya Anak Tiga Sudah Punya Anak Empat Tetap Tetap Mereka Selingkuh Bahkan Mereka Ini Melakukan Atau Menggugat Istrinya Cuma Karena Perbedaan Pandangan Dan Ini Sangat Disesakan Sekali Karena Peceran Ini Pihak Anak Yang Paling Dirugikan Yang Kedua Pihak Perempuan Yang Paling Dirugikan Karena Apa Perempuan Ini Tetap Bagaimanapun Bakal Membawa Anaknya Jadi Intinya Perempuan Bakal Bawa Buntut Buntutnya Dua Buntutnya Tiga Bakal Dibawa Kemanapun Jadi Kalau Perceran Pihak Yang Dirugikan Ya Selain Anak Adalah Perempuan Itu Karena Nanti Buntutnya Ini Tidak Bakal Hilang Sampai Bagaimanapun Tidak Bakal Hilang Beda Kalau Laki-laki Kalau Sudah Bercerai Dianggap Lajang Laki Bisa Dia Menikah Dengan Sesuka Hati Kalau Perempuan Sudah Bercerai Ini Di Dalam Masyarakat Ini Dianggap Sudah Bukan Perawan Laki Bagi Mereka Karena Memiliki Buntut Tadi Ya Semoga Dengan Kejadian Seperti Ini Semuanya Menjadi Pelajaran Kita Semuanya Untuk Terus Berhati-hati Untuk Terus Menyelesaikan Apapun Perkara Di Dalam Rumah Tangga Dan Kalaupun Sampai Tidak Bisa Menyelesaikan Walaupun Solusinya Adalah Terai Semoga Mbak-mbak Kuat Ya Semoga Mbak-mbak Bisa Hidup Lebih Baik Lagi Walaupun Tanpa Mantan Suami Anda Walaupun Anda Membesarkan Anak Anda Secara Sendiri Semoga Bermanfaat Penjelasan Ini Semoga Bermanfaat Kasus Yang Kita Bahas Tadi Channel Induri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye